Hai teman-teman ini ada TV LG ukurannya 43 ya 43 terus ini rusaknya blank backlightnya nyala nah sebenarnya perbaikan bukan perbaikan ya sebenarnya pengakal akalan TV seperti ini yang blank nggak ada gambar tapi backlightnya itu itu sudah pernah kita posting di video sebelumnya langkah pertamanya itu tapi ini enggak rekomendasi ya kita coba buka dulu ada ada iklan pamer perut no udah nggak tahu lagi video in itu profil yang isi satu apa profil ucabut-cabut jadi seperti video kita sebelumnya itu kan kalau model yang ini ya model yang lain itu beda lagi ini ada dua kabel yang menuju ke layar itu bisa kita coba untuk cabut pasang salah satunya misalkan ini ini saya cabut yang satunya dibiarin itu terus nyalain teman-teman bakalan lihat kita coba ya nah ini nyala sebagian di sini kalau teman-teman perhatikan ada garis tipis ya mungkin di monitor teman-teman enggak kelihatan nah itu sepertinya mungkin cof-nya ada rusak entah itu konslet kena air atau apa kita nggak tahu yang jelas disitu ada bermasalah dan ini hitam putihnya itu normal dan kalau normal seperti ini artinya ya ada tegangan ke layar gitu ya kita bisa akalin dengan nutupin jalur yang bermasalah sekarang coba ditutup yang bermasalah berarti ini ya coba ditutup nah nutupnya itu kita biasanya pakai isolasi seperti ini segitu nah nutup ini bukan berarti kabelnya yang rusak banyak-banyak banget teman-teman yang yang salah kaprah gitu ya baru kita tutup kabelnya itu dikiranya kabelnya yang rusak fleksibelnya rusak padahal bukan kita menutup jalur ke layar nah video saya disini nutupnya di bagian itu kalau TV teman-teman belum tentu dia di bagian yang itu gitu ya jadi harus dicoba-coba juga di bagian yang lain tapi spesifik di bagian yang mana itu sudah dijelasin di video sebelumnya ini coba pasang nih ya di isolasi ya jadi kalau teman-teman detail penjelasannya cek di video lama ini kita coba nah ini TV-nya sudah langsung menyala tapi teman-teman bisa perhatikan garis yang tadi kita lihat di awal itu tidak bisa hilang nah hilangnya apakah bisa? bisa teman-teman cuman kita nggak punya alat untuk mengganti COF-nya jadi kalau teman-teman punya alat untuk ganti COF-nya bisa menghilangkan garis itu gitu tapi karena kebetulan kita nggak punya jadi nggak bisa ya ini sudah nyala coba dikasih antena nah COF-nya itu di bagian mana? tadi disini teman-teman lihat mungkin kayaknya seginian deh ya 1 2 3 4 4 berarti ya kayaknya 4 deh coba lihat disini teman-teman lihat di bagian dalam sini ada COF kira-kira ada 4 gitu ya 6 oh berarti pembagiannya disini mungkin coba kita lihat kalau antenanya nggak bagus sih nggak begitu kelihatan ya rusaknya cuman garisnya disini jelas kelihatan bisa karena terbentur bisa karena air atau banyak hal ya tapi yang jelas untuk blanknya blank nggak muncul sama sekali ini kita sudah bisa akalin bukan perbaikin teman-teman ya yang jelas kalau memperbaiki benar-benar sempurna ya entah COF-nya diganti atau entah layarnya yang diganti ya yang jelas mesinnya mainboardnya itu masih bagus sekali power supply nggak masalah mainboard nggak masalah nggak ada rusak isolasi kita pakai untuk nutupin jalur yang bermasalah ke layar jadi layar yang bermasalah gitu ya oke mungkin sekian dulu vlog kita hari ini terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat sampai jumpa di vlog kita selanjutnya selamat menikmati